Lagi-lagi kecelakaan terjadi di atas ruas tol MBZ, wilayah Bekasi, Jawa Barat. Kali ini pemicunya adalah kendaraan SUV berplat nomor Polri. Dalam rekaman kamera dashboard atau dashcam kendaraan lain, terekam jelas detik-detik terjadinya kecelakaan. SUV hitam ini melaju kencang di bahu jalan, lalu tiba-tiba berpindah lajur dan menabrak sebuah minibus hingga terdorong menabrak tembok pembatas jalan di kilometer 13. Sudah dipastikan pihak terkait bahwa sopir SUV adalah anggota Polri yang diduga mengantuk saat berkendara. Warganet pun ramai mengomentari kebiasaan buruk oknum penegak hukum tersebut. Bahkan salah satunya adalah pemilik rekaman dashcam yang viral ini. Ada pula yang mengeluhkan mobil berplat dinas kerap memaksa pengendara lain untuk minggir, entah ada kepentingan apa. Sementara yang lainnya mengaku prihatin dengan beberapa pengguna tol layang tersebut yang abai terhadap aturan keselamatan. Padahal kecepatan maksimal yang diwajibkan di ruas tol MBZ adalah 80 km per jam. Dalam rekaman juga terlihat ada sedan mewah yang menempel SUV Polri tersebut. Namun belum diketahui pasti apakah kedua kendaraan dalam rangkaian iring-iringan atau tidak. Kasus kecelakaan kini masih dalam penanganan unit laka saat lantas Polres Bekasi Kota. Halo selamat pagi sahabat RTV. Bagaimana kabar kamu? Bagaimana kabar Oscar pagi ini? Alhamdulillah baik hari ini. Retno gimana kabarnya? Alhamdulillah semangat sekali pokoknya ya. Iya dan tentunya kami seperti biasa untuk mengelali aktivitas Anda pagi hari ini kami sudah menyiapkan sejumlah informasi di Lensa Indonesia Pagi ya. Betul. Dan informasi di awal tadi nanti juga akan ada informasi dari dunia olahraga pastinya ya. Untuk mengupdate apapun aktivitas kamu update dulu informasinya di Lensa Indonesia Pagi. Bersama saya Retno Ayu. Dan saya Oscar Haris. Sahabat RTV Turab atau dinding penahan tebing sebuah perumahan mewah di Depok, Jawa Barat longsor setelah hujan deras pada minggu sore. Ya longsornya Turab ini membuat jurang sedalam 10 meter yang berada dekat dengan rumah dan akses jalan warga. Jurang menganga sedalam 10 meter ini dulunya adalah turab penahan tebing jalan yang ada di sebuah kawasan perumahan mewah di Depok, Jawa Barat. Sudah beberapa bulan tebing turab longsor secara bertahap. Namun puncaknya longsor terjadi pada minggu sore saat kawasan ini diguyur hujan deras. Tak ada korban luka maupun korban jiwa dalam insiden ini. Namun kejadian ini membuat warga sekitar khawatir adanya longsor susulan. Apalagi longsor terjadi di dekat rumah dan akses jalan warga. Khawatirnya mungkin nanti merugikan semuanya. Mungkin sebetulnya rumah ini kan akan di sini rumah tidak. Bapak semakin manjang ya Pak? Semakin manjang. Ini jadi dari kapan sih Pak? Ini mungkin sudah lama. Sebelum lebaran itu puasa. Oh, cuma sedikit-sedikit? Sedikit-sedikit. Warga sudah melaporkan longsor beberapa bulan terakhir ke pihak pengembang. Namun hingga longsor besar yang terjadi minggu kemarin belum juga ada respon dari pihak pengembang. Pihak pengembang juga belum memberikan keterangan atas kejadian ini. Dari Depok, Jawa Barat Fahri Ali, RTV Berdalih untuk membayar utang-utangnya seorang pria yang mengaku sebagai ahli spiritual di Jember, Jawa Timur menggelapkan puluhan unit mobil untuk digadaikan. Pelaku akhirnya ditangkap setelah salah satu korban melaporkan kejahatan ini ke polisi. Hoirul Mustakim, warga Balung Tutul kecamatan Balung, Jember, Jawa Timur ini tak berkutik saat rumahnya didatangi seorang perempuan yang mengaku menjadi korban penggelepan mobil yang dilakukan Hoirul. Setelah korban melaporkannya ke pihak polisian, pria yang mengaku sebagai ahli spiritual ini langsung ditangkap dan ditahan di Mapolsek, Balung. Dari hasil pemeriksaan sementara, ternyata pelaku telah menggelapkan lebih dari 10 mobil. Korbannya pun berbeda-beda, mulai dari teman dan tetangganya sendiri hingga tempat jasa penyewaan mobil. Mobil yang dipinjam pelaku kemudian digadaikan senilai puluhan juta rupiah per unit. Pelaku mengaku, uang hasil kejahatannya ini ia gunakan untuk membayar utang-utangnya. Hingga kini, polisi masih memburuhah seorang penadah mobil-mobil yang digadaikan Hoirul. Diduga, H merupakan bagian dari jadikan penggelepan kendaraan bermotor. Untuk gali lubang, tutup lubang, yaitu untuk memenuhi tagihan utang, pelaku yang memang yang bersangkutan juga mengambil kredit, mobil, dua mobil, dan sampai saat ini yang bersangkutan masih kita tetapkan DPO, karena kemarin kita sudah melakukan upaya paksa terhadap pelaku H ini di darah saya dan yang bersangkutan tidak ada di tempat. Dari 10 unit mobil yang digadaikan pelaku, polisi baru berhasil mengamankan satu unit kendaraan jenis pick-up. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku Hoirul dijarat pasal tentang penggelapan dengan ancaman hukuman dan empat tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega, RTV. Kasus kerucuran makanan di sebuah hajatan kitanan di Sukatani, Purwakarta yang terjadi hari minggu lalu mengakibatkan 121 orang menjadi korban dan harus berlarikan ke rumah sakit dan puskesmas. Ya, dari pantauan warga, pantauan hingga saat ini tersisa 6 orang korban dari 27 orang masih menjalani perawatan di RSUD Bayu Asih, Purwakarta. Pihak RSUD Bayu Asih, Purwakarta saat ini masih merawat 6 orang dari total 27 orang yang menjadi korban keracunan makanan di sebuah hajatan hitanan pada hari minggu lalu. Semua korban yang masih dirawat di RSUD Bayu Asih, Purwakarta adalah orang dewasa, yakni satu laki-laki dan lima perempuan. Para korban mengaku masih mengeluhkan lemas, sakit perut, mual, pusing, hingga sering buang air besar. Mereka merasakan gejala keracunan beberapa jam setelah mengonsumsi makanan di acara hajatan hitanan di Sukatani, Purwakarta. Pas pulang, tidur sebentar menedurin anak terus pas bangun langsung terjadi mual, muntah, sakit kena hati itu kayak gimana gitu kayak baru pertama disesar Meski masih memerlukan perawatan beberapa hari, pihak rumah sakit mengklaim kondisi ke-6 korban keracunan sudah mulai membaik. Kondisi pada saat dirawat ada kondisi badan sangat lemas dan ada sesek nafas jadi itu yang menyebabkan dokter-dokter menyerahkan untuk dirawat. Untuk saat ini kondisinya tentu saja juga membaik karena kami memberikan pertolongan bantuan cairan, infus, dan juga kemudian oksigen. Untuk data sementara tidak ada yang meningkat dunia ya dok? Tidak ada. Dari data Dinas Kesehatan, total korban keracunan masal mencapai 121 orang. Para korban dibawa ke dua fasilitas kesehatan yakni Puskesmasukatani dan RSUD Payu Asi Purwakarta. Saat ini, sampel makanan penyebab keracunan masih dilakukan tes di laboratorium daerah Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Asep Saiful Falah, RTV. Informasi lainnya, sahabat seorang tenaga kerja Indonesia asal Cirebon meregang nyawa setelah ditusuk sesama TKI di Korea Selatan. Saat ini, jasad korban sudah diterima keluarga. Dua pelaku sudah ditangkap, sedangkan tiga lainnya masih dalam pengejaran pihak berwajib di Korea. Beginilah saat rekan sesama TKI yang ada di kota Daegu, Korea Selatan menyelatkan almarhum Ade Irawan sebelum memasukkannya ke peti untuk dikirim ke Indonesia. Begitu sampai di Indonesia, korban langsung dimakamkan di pemakaman keluarga di Desa Sindang Mekar, Kecamatan Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat, Senin Siang. Ade adalah tenaga kerja Indonesia yang sedang bekerja di kota Daegu, Korea Selatan. Ia menjadi korban penusukan di kawasan Dalseogu pada akhir April. Berdasar keterangan polisi, ia bersama rekannya dikeroyok lima orang sesama tenaga kerja Indonesia. Ade tewas karena luka parah di sekujur tubuhnya, sedangkan rekannya masih kritis di rumah sakit setempat. Belum diketahui motif penusukan ini. Saat ini, dua tersangka pelaku sudah diamankan otoritas setempat. Sementara tiga tersangka lain masih dalam pengejaran. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rohman, RTV. Kita beralih ke informasi lainnya, sahabat. Kamu yang sering melintasi jalan beragak kota Bandung. Jangan coba-coba bawa kendaraan di akhir pekan karena kini ada aturan yang baru. Ya, Pemkot Bandung menerapkan larangan bagi kendaraan bermotor untuk melintasi jalan beragak demi memberi ruang nyaman kepada pejalan kaki. Bagi kamu yang pernah ke kota Bandung, tentu kenal dengan kawasan wisata di jalan beragak. Nah, kalau biasanya jalan ini selalu macet oleh kendaraan, namun pada akhir pekan kemarin, ada yang berbeda nih. Ya, jalan beragak di hari Sabtu dan Minggu kini lebih nyaman dilintasi pejalan kaki sejak diberlakukannya larangan melintas bagi kendaraan bermotor. Mereka yang ingin jalan santai, jogging, atau mencari kuliner dengan suasana khas Sunda kini semakin dimanjakan dengan kawasan yang bebas dari polusi. Tak pelak, wisatawan dan warga lokal pun kini merasa lebih nyaman saat melintasi jalan beragak. Semalam kesempatan sudah ada kesempatan juga. Tentu kan harus malam merame, kalau bed, banyak kendaraan. Jadi kita memutuskan pagi ini kesempatan lagi dan ternyata pagi ini nggak ada kendaraan jadi lebih nyaman, lebih enak gitu. Jadi buat foto-foto juga lebih sedang. Lebih enak untuk jalan-jalan. Lebih enak untuk jalan-jalan. Lebih enak untuk jalan-jalan. Lagian kan kalau lewat kesempatan pakai mobil juga nggak bisa cepat-cepat habis kelan juga. Melihat respon sebaik masyarakat, bukan tidak mungkin pemerintah kota Bandung akan menerapkan kebijakan beragak free vehicle ini sepanjang waktu dan tidak hanya di akhir pekan. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Yuk, skan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proseskan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, skan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya, sahabat demikian NSA Indonesia pagi kali ini. Saya Oscar Haris. Dan saya Ratong Ayu. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan kamu. 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 Terima kasih.